Pada hari ini kami bersama-sama dengan santri-santri kami menghadiri acara Apel Akbar Santri Nusantara yang tepatnya sore hari ini bertempat di Benteng Westernburg yang pada hari nanti akan dihadiri oleh Presiden kita semua, Bapak Insinyur Jokowi Dodo harapan kami sebagai santri dengan diadakannya Apel Akbar ini akan lebih menguatkan tali persaudaraan kami menguatkan kebersamaan kami, ukhuah kami sebagai orang muslim sebagai muslim yang rahmatan lil'alamin harapan kami dengan adanya acara ini semoga santri-santri semoga lebih bisa dikenal santri-santri di sini dan untuk santri-santri Indonesia lebih semangat lagi dalam menjadi santri harapan saya semoga santri di Indonesia lebih dikenal oleh masyarakat umum dan semoga masyarakat Indonesia lebih tahu bahwasannya santri ini sangat berandil besar di Indonesia ini terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya tahu saya tahu santri tidak sulit untuk mencintai agamanya dan sekaligus mencintai negaranya mencintai bangsa bahkan mencintai agama dan bangsa itu dilakukan secara bersama Tahun ini telah dimulai beberapa program yang masuk pesantren Ada yang namanya Bank Wakaf Mikro untuk ekonomi umat Memang baru kita mulai Tahun ini juga kita coba ada yang namanya balai latihan kerja di pondok-pondok pesantren Memang baru dimulai Bank Wakaf Mikro mungkin baru sampai saat ini baru 33 pondok pesantren Yang kita coba Kemudian balai latihan kerja juga baru khusus pondok pesantren baru 50 Kurang lebih Tetapi tahun depan insyaallah kita akan Perbanyak kurang lebih seribu balai latihan yang akan dikabungkan di pondok-pondok pesantren Dan kalau ini kita lihat bermanfaat Dan bisa meningkatkan sumber daya manusia kita Tahun depannya lagi insyaallah kita akan lipat gandakan lagi Karena kita tahu Negara ini memiliki kurang lebih 28 ribu pondok pesantren yang tersebar Perkenalkan nama saya Hamzah Ali Mustafa Hamzah Ali Mustafa panggilannya Panggilannya Mustafa Pak panggilannya bukan Hamzah Bisa dipanggil Hamzah, bisa dipanggil Ali, bisa dipanggil Mustafa Saya panggil Mustafa aja Mustafa Saya dari Purwokerto, mana suaranya Baru Salam Dan saya ingin tanya dari mana Dari Purwokerto, pagi pagi dari Purwokerto jam berapa Tadi pagi dari Purwokerto berangkat jam setengah enam Kurang lebih perjalanan tadi sampai ke kota Surakarta sendiri Pukul satu siang Pukul satu siang, terus Selanjutnya kami melaksanakan sholat berjamaah Di rumah makan Kemudian kami menunjukkan makan siang Tadi saya menyampaikan Negara kita ini Memiliki 714 suku Yang tinggal di 17.000 pulau yang kita miliki Yang tinggal di 34 provinsi yang kita miliki Yang tinggal di 514 kota dan kabupaten yang kita miliki Negara ini adalah negara besar Pertanyaan saya Sebutkan 714 suku yang ada Tapi tidak 714 Disebutkan saja Tidak usah banyak-banyak Sebutkan sukunya Tinggalnya di pulau mana Tidak usah banyak-banyak Tiga saja cukup Tiga suku Sukunya apa Tinggalnya di pulau mana Gampang banget Harus tahu Satu Suku Suku Gayo di Aceh Suku Gayo di Aceh Berarti itu di pulau Sumatera Sumatera Pulau Sumatera betul Yang kedua Suk Suku Suku Jawa Suku Jawa Tinggalnya di pulau Jawa Yang ketiga Tidak bang banget Satu lagi Sudah Suku Sunda Suku Sunda tinggalnya di pulau Di pulau Jawa Sudah Terima kasih Suku Jawa Suku Jawa Suku Jawa Suku Jawa Sampai jumpa di video selanjutnya.